Ya kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Ibu Destri. Ibu Destri, kalau kita melihat secara lebih luas begitu ya, apakah memang saat ini sektor konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama per ekonominya kita? Masih, sekitar 55% dari PDB kita itu asalnya dari sektor konsumsi masyarakat. Oke, dan kemudian baru kemudian tadi yang kedua adalah? Iya, yang kemudian yang kedua baru investasi, sekitar 35%. Cuman kan gini, kalau kita menghendaki pertumbuhan ekonomi yang sustain atau berkelanjutan, mestinya dua sisi ini tumbuh bersamaan. Kalau konsumsi masyarakat kan dari sisi demand, dari sisi permintaan. Supply-nya mana, barangnya mana? Ya ini yang ngadakan adalah dari sisi si investasi itu gitu kan. Kalau hanya tumbuhnya di sisi demand, sementara supply site-nya tidak tumbuh, yang ada adalah ekonomi kita ini akan cepat mengalami overheating atau pemanasan, atau inflasinya naik. Nah, peran pemerintah di mana? Pemerintah ini ada di sini di tengah, di mana pemerintah dia bisa men-trigger supaya investasi swasta itu bergerak, atau di sisi lain pemerintah dengan kebijakannya juga bisa men-trigger supaya konsumsi masyarakat naik. Misalnya dengan apa yang dilakukan oleh, jadi kalau kita lihat paket kebijakan pemerintah, itu sebenarnya jelas. arahnya itu dua, yang satu adalah memperkuat daya beli masyarakat, sehingga masyarakat mau spending, caranya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak gitu kan, kemudian ada bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Nah, supaya daya beli masyarakat meningkat. Di satu sisi, untuk investasinya, di sisi supply-nya, pemerintah melakukan berbagai penyerdanaan dan diregulasi gitu. Jadi ini diharapkan dua-duanya tumbuh, sambil pemerintah kemudian juga men-trigger itu dengan melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang bisa mengurangi biaya ekonomi. Jadi untuk mengurangi inefisiensi dalam perekonomian itu. Kalau sektor ekspor sendiri, apakah masih bisa diharapkan? Kalau ekspor saat ini mungkin emang agak sulit ya. Kalau kita lihat juga perdagangan global itu kan turunnya drastis. Karena kita lihat ekonomi Cina ini, yang biasanya kalau kita lihat lima tahun terakhir, dia bisa tumbuh di atas 10 persennya, double digit, 9 sampai di atas 10 persen lah. Sekarang dia bisa tumbuh 7 persen saja sudah bagus. Bahkan di tahun ini hanya diperkirakan tumbuh antara 6,5 sampai 6,7 persen. Padahal kita tahu, Cina ini dengan jumlah penduk terbesar di dunia, dia adalah salah satu negara importer terbesar di dunia, khususnya untuk komoditi. Dan kita kebetulan kan ekspor kita masih banyak komoditi. Jadi ini yang nggak bisa kita dalam kondisi saat ini, mengandalkan ekspor semata gitu. Justru sebenarnya kalau kita bicara perdagangan internasional, pemerintah harus menyiapkan atau membuat suatu kebijakan yang balance, yang seimbang antara promosi ekspor dengan mencari produk-produk unggulan baru atau pasar-pasar baru. Nah di satu sisi, pemerintah juga harus memperhitungkan kebijakan yang sifatnya substitusi impor. Khususnya bahan baku. Karena import kita itu 75 persen itu adalah bahan baku gitu. Padahal banyak barang-barang mentahnya itu asalnya dari Indonesia, tapi kemudian langsung diekspor ke luar, diolah di luar, kemudian kita import lagi dalam bentuk bahan baku. Itu kan, ya itu udah nggak masuk akal. Proses lirisasi di sini nggak begitu jalan? Ya itu dia. Makanya kemarin kita ada acara ceritanya Rembuk Nasional gitu kan. Saya dengan beberapa teman-teman, kita merumuskan apa sih strategi ekonomi yang harus dijalankan ke depan. Kita akhirnya mengangkat hanya satu tema, di mana ini bisa impact-nya luar biasa. Yaitu reindustrialisasi. Yaitu bagaimana ekonomi ini, ekonomi kita Indonesia, kembali lagi fokus untuk mengembangkan sektor industri. Karena sektor industri ini, dia bukan hanya menyumbangkan PDB terbesar, nilai tambah dalam PDB terbesar, tapi juga menyerap tenaga kerja yang nomor tiga terbesar setelah pertanian dan perdagangan gitu. Jadi, saya rasa strategi pemerintah ke depan tuh untuk menjaga momentum pertumbuhan, itu tadi pemerintah harus mempunyai suatu strategi yang pasti. Kedepannya mau apa? Kalau kita mau reindustrialisasi, ayo kita lakukan sekarang, dan paket kebijakan sebenarnya udah mengarah ke sana. Tinggal sekali lagi tadi, Mas. Pelaksanaannya, implementasi yang di daerah. Pelaksanaannya di daerah dan juga di lapangan ya, Bu. Bu, boleh kita lihat sedikit ke depan ya, tahun depan begitu ya. Kan prediksinya tadi katanya dari pemerintah juga memprediksi angkanya 5,1 persen. Kalau menurut Ibu sendiri, untuk tahun depan 5,1 persen? Kalau saya mungkin agak sedikit lebih optimis ya. Kita bermain antara 5,1 sampai 5,3 persen. Dan saya melihatnya ke depan ini resiko globalnya akan relatif lebih kecil ketimbang di tahun sekarang. Makanya saya dengan tim-tim di kantor melihat peluang untuk sampai mencapai 5,3 persen nampaknya sih sebenarnya ada ya. Dengan tadi catatan bahwa momentum pertumbuhan itu harus dijaga untuk domestik, karena tetap biar gimana kita masih mengandalkan ekonomi domestik sebagai sumber utama pertumbuhan ya. Itu tadi kalau paket kebijakan bisa dijalankan implementasi secara baik, saya kok yakin investasi swasta itu akan mulai bangkit tahun depan ya. Kemudian juga di satu sisi ya kita perkirakan Amerika kan ekonomi akan lebih baik. Dan itu akan memberikan stimulus juga terhadap negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia. Dan overall ya saya masih melihat bahwa peluang untuk ekonomi ke depan kita masih cukup lebih baik dibandingkan dengan yang tahun sekarang. Kita lihat tahun ini seperti apa dan tahun depan juga seperti apa. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama mas. Gua Desi telah bersama kami di Mania Report.